Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki topik 11 dari perkuliahan, ilmu penyeluhan, dan komunikasi inovasi. Topik 11 ini adalah mengenai evaluasi program penyeluhan. Baiklah, ada pun learning outcome yang ingin dicapai adalah Anda bisa menjelaskan penyeluhan sebagai ilmu dan pendekatan dalam memaju atau memungkinkan terjadinya perubahan berlaku manusia, serta dapat merancang program komunikasi inovasi dalam pembangunan. Dan untuk mata kuliah ini pada topik 11, yang mengenai evaluasi program penyeluhan, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian evaluasi program penyeluhan dan komunikasi inovasi atau disingkatkan dengan koin, lalu menerangkan model evaluasi menurut stafel BIM, yaitu model CIPT dan model KASA menurut bonet. Serta Anda dapat menjelaskan metode evaluasi program penyeluhan menurut beberapa pendekatan seperti itu ya, peserta Anda juga mampu menyusun instrumen untuk evaluasi. Kita sering mendengar kata evaluasi. Ketika mendengar kata evaluasi, tentunya kita akan membayangkan hal tersebut merujuk pada aktivitas. Kita harus menilai, mengukur, membanding, mengamati, mereview, lalu untuk bisa mendapatkan hasil evaluasi, tentunya kita melakukan proses pengambilan data dan informasi. Evaluasi juga perlu diuji. Ada beberapa cara untuk melakukan evaluasi dan ada pendekatannya mirip dengan perlipian. Kemudian bisa dikatakan sesuai dengan cara atau hal yang terjadi ketika kita melakukan evaluasi. Evaluasi adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data dan informasi melalui penilaian, pengukuran, pemantauan, dan keseluruhan evaluasi program. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Nah, ini gambaran mengenai keterkaitan antara evaluasi dan perencanaan. Dan di sini menurut Cochrane ini ada proses identifikasi kebutuhan masyarakat. Dan di sini masuk pada saat desain, desain program. Kemudian proses perencanaan mulai dilaksanakan. Tentunya dalam merancang itu ada aspek interest secara personal dan juga pengalaman yang dimiliki oleh para pihak. Kemudian pelaksanaan dan setelah itu ada proses evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa dilaksanakan selama program dan juga sesudah program terjadi. Sehingga kita kenal ada dua tipe program. Nah, ini pada saat pelaksanaan dan juga pada saat hasil dari program. Untuk evaluasi yang mengukur hasil itu ada dua model evaluasinya. Ya, ini evaluasi secara formatif. Jadi kita melaksanakan proses penilaian saat program sedang berlangsung. Dan yang kedua adalah evaluasi sumatif. Ya, ini pada saat program telah selesai dan kita ingin mengukur aspek perubahan berlaku yang dialami oleh pihak terkait. Ya, dan untuk bisa melaksanakan evaluasi program secara tepat, perlulah evaluasi itu dilaksanakan secara objektif, terencana, terprogram. Lalu yang melakukan juga harus kompeten, ya. Lalu instrumen untuk melaksanakan evaluasi juga harus jelas, gitu. Kemudian hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti. Dan sifatnya tentunya SMART, yaitu singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Rational, and Time-Bound. Itu dilakukan dengan peningkatan ilmiah. Nah, jadi kita harus tahu ya ketika melaksanakan evaluasi itu, apa program penyuluhan yang dinilai. Siapa targetnya, lalu bagaimana dirancang, pembiayaan seperti apa, dan seterusnya. Lalu kita merancang, dan kemudian merancangkan bagaimana evaluasi itu dilakukan. Hal ini tentunya tidak asing lagi ya, menyangkut aspek 5W dan 1H. Seperti itu, kesiapan evaluator, lalu identifikasi dari kelompok pemanfaatnya, atau warga belajar, atau partisipan yang terlibat, menetapkan data apa yang dikumpulkan, siapa yang harus ditemui, kapan, di mana, dan seterusnya. Sampai hasil evaluasi bisa kita sarikan dan kita ambil maknanya untuk ditindaklanjuti. Nah, kita ingat ya, evaluasi ada proses PDCA, planning, do, check, and action, seperti itu. Nah, kita mulai masuk pada pengenalan Anda terhadap beberapa model evaluasi program, namun untuk keperluan pembelajaran, dua model evaluasi bisa Anda perdalam ya, sehingga memiliki ilmu atau pengetahuan paling tidak dapat Anda gunakan, misalnya ketika KKMT, ataupun mengevaluasi program organisasi atau kemahasiswaan yang Anda terlibat di dalamnya. Nah, jadi ini ada, mengingat kembali ya, penyuluhan kalau dilihat dari segi praktis tak lain, adalah merupakan program perubahan berencana yang dirancang, dengan pendekatan pembelajaran non-formal, dan pendekatan dan metode komunikasi inovasi yang tepat. Untuk apa? Agar terjadi perubahan perilaku. Kita kenal dengan KAP, yaitu Knowledge, Attitude, and Practice, sehingga masyarakat bisa meningkat kualitas hidupnya, dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum tentunya diharapkan akan meningkat, tanpa merusak lingkungan. Dari perspektif pendidikan, kita akan bahas dua model. Yang pertama adalah model menurut Staple Beam, yang dikenal dengan CIPP. Itu singkatan dari Konteks, Input, Proses, dan Produk. Model evaluasi Staple Beam ini sangat terfokus pada pertanyaan dan metode, dengan orientasi improvement atau perbaikan, dan ada pendekatan advokasi. Seperti itu, dan kita sangat diharapkan agar mampu merancang sebagai evaluator, mampu melancang juga bagaimana evaluasi dilaksanakan agar secara efektif dapat memberikan masukan. Apakah untuk perbaikan ataupun pengembangan dari program pada masa yang akan datang. Nah, ini dikembangkan oleh Pak Staple Beam ya, pada tahun 60-an, dengan senantiasa mengalami pembenahan atau perbaikan atau penyempurnaan dari program ini, sehingga dari CIPP ini ada banyak turunannya begitu, dan dikenal seperti misalnya model logik, dan seterusnya, dan juga model-model lainnya dalam evaluasi. Pengambil keputusan, pemegang kebijakan, merupakan aktor utama dalam evaluasi menurut CIPP, karena dialah yang akan menentukan bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Ya, standar ya. Jadi, pengumpulan informasi itu dilakukan secara terstruktur, lalu seorang evaluator akan memahami begitu, atau mengerti konteks dari program itu. Misal, Anda mengevaluasi KRPL. KRPL program, kawasan ya, yang merupakan kawasan rumah pangan lestari. Nah, ketika Anda mengevaluasi KRPL, harus tahu tentang KRPL itu. bagaimana dirancang, apa tujuannya, kapan dirancangnya, lalu apa perasarat dari mereka yang terlibat, dan seterusnya. Sehingga, tidak langsung loncat pada aspek evaluasi dalam masyarakat itu sendiri, tapi harus tahu sejarahnya. Artinya, asal-usul dari KRPL itu. Sehingga tidak ragu, atau tidak gamang ya, untuk menjelaskan. Jadi, harus tahu, apa yang harus dilakukan, bagaimana, mengapa, dan seluruhnya. Lalu, kesimpulannya, apa program itu berhasil atau tidak, perlu dijelaskan. Kelemahannya, CIPP ini terlalu ideal, dan cenderung talk down. Nanti Anda bisa bahas lebih lanjut di praktikum. Yang kedua adalah model CIPP, sorry, model evaluasi program menurut Bennett, Cloud Bennett. Sini ada hirarki ya, hirarki input, activity, participant, reaction, CASA, yaitu CASA ini, singkatan dari knowledge, attitude, skill, dan aspiration, lalu ada perubahan, serta end result. Di sini kita lihat, berupa tangga ya, dengan namanya. Nah, ini sangat sering digunakan, untuk mengevaluasi input, ke dampak, lalu kontinu perubahan, dalam program penyeluhan. Nah, ini reirean dari, masing-masing tangga, ketika kita mengevaluasi input, maka fokus pada biaya, waktu, dan tenaga, lalu untuk kegiatan, kegiatan apa saja yang dilakukan selama program, apakah berupa workshop, kegiatan lapangan, seminar, atau kampanye, lalu jumlah orang dan karakteristiknya, lalu reaksi partisipan, minat, like and dislike, dan seterusnya, lalu CASA, perubahan, dalam hal pengetahuan seperti apa yang terjadi, keterampilan, sikap, dan aspirasinya, lalu perubahan dalam aspek praktis, serta hasil akhir dari program itu. Nah, ini contoh saja ya, mengenai program penghematan penggunaan air di perbecaan, nanti Anda bisa baca, atau pelajari di praktikum, seperti itu. Lalu ada banyak model evaluasi lainnya, antara ini menurut Hilbatabak, Gombat, Skripen, Steak, Mondonal, Logik, dan seterusnya. Dan untuk mengevaluasi program, tidak harus mahal, dan bisa beberapa kali dilakukan, kompetensi harus ada ya, dari evaluatornya, dan perencanaan evaluasi harus sungguh-sungguh dilakukan. Nah, beberapa pertanyaan dalam evaluasi, menyangkut 5B1H, nah itu Anda bisa lihat saja nanti ya. Nah, untuk praktikum, boleh Anda bisa pelajari sebuah program, lalu analisis lah tujuannya, kemudian apa saja kegiatannya, dan bagaimana dilakukan setelah manfaat yang dirasakan. Dan untuk ini adalah kisih-kisih menyusun instrumen untuk evaluasi, dan harus berupa pertanyaan ya, dan bagaimana Anda itu bisa menetapkan pertanyaan mengenai tujuan evaluasi, lalu model yang digunakan, kemudian turunkanlah pertanyaan-pertanyaan itu dari hal yang akan ditanyakan, sehingga menjadi jelas. Sekiranya itu saja, selamat belajar, semoga Anda senantiasa dapat mengembangkan kompetensi, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dan selamat siang. Terima kasih.